Empat anak menggugat ibu kandungnya sendiri ke pengadilan negeri Bandung. Gugatan ini terkait tudingan sang ibu yang telah menjual warisan peninggalan ayah mereka yang sudah meninggal tanpa sepengetahuan anaknya. Pihak pengadilan Bandung pun memberikan ruang mediasi bagi ibu dan keempat anaknya untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik. Ibu Cicih 70 tahun hanya bisa pasrah karena tak menyangka dirinya harus digugat oleh keempat anaknya terkait warisan peninggalan suaminya. Menurut kuasa hukum ibu Cicih Agus Sihombing, kasus ini berawal dari ibu Cicih yang hidup sendiri dan terpaksa menjual harta warisan dari suaminya untuk bertahan hidup. Karena selama hidupnya anak-anak ini juga tidak memperhatikan orang tuanya, tidak menengok, tidak memberikan nafkah kepada ibunya. Sehingga dalam perjalanan ini ibunya ini berhutang terus kepada orang lain. Nah karena hutang-hutang ini tidak sanggup lagi, tidak ada lagi untuk membayar dan untuk biaya hidup tidak ada lagi. Oleh karena itu, ini ada anak, sebagian dijual oleh ibu untuk menafkahi ibu sendiri dan cucu-cucu yang tinggal satu rumah dengan ibu Cicih. Sementara itu menurut kuasa hukum penggugat, gugatan keempat anak terhadap ibunya ini karena sang ibu telah menjual harta warisan peninggalan ayahnya tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Meski telah digugat, ibu Cicih mengaku hanya bisa pasrah dan rela memaafkan keempat anaknya yang telah menggugatnya. Dimaafkan keempat itu anak-anak begitu? Ya, ibu punya memaafkan aja ke anak. Ya, orang tua yang dia nama memaafkan anaknya. Ketua apa namanya? Kedua belah pihak mengikuti mediasi di ruang mediasi pengadilan negeri Bandung. Hasilnya, sang anak meminta ibu kandungnya untuk mengembalikan uang hasil penjualan harta warisan itu. Namun ibu Cicih mengaku tidak sanggup mengembalikan uang tersebut karena telah habis dia gunakan. Proses mediasi pun akan dilanjutkan pekan depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, sitten diabetes Terima kasih.